Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai masyarakat sabar Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate aktual dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda Selama sepekan bersama saya Vanessa di program review Sabar Sepekan Program kredit bertua pemerintah kota Samarinda merupakan solusi buat pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha catat tanpa bunga loh Program kredit bertua telah diluncurkan pada 25 Oktober 2022 lalu Program kredit bertua merupakan upaya dari pemerintah kota Samarinda bersama bangkal tim Tara guna memudahkan masyarakat dalam memulai usaha baru Tak hanya itu, kredit bertua juga bertujuan untuk mengentaskan praktik rentenit yang marak di tengah masyarakat Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun berpesan kepada bangkal tim Tara untuk menyederhanakan persyaratan pengajuan Hal ini dilakukan agar tidak memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM Simak juga penjelasan dinas kooperasi dan UKM Kota Samarinda Terkait alur syarat mengajukan surat rekomendasi untuk program kredit bertua Program ini membantu para wira usaha baru untuk memulai usaha dengan kredit tanpa biaya bunga Ia menjelaskan, saat ini sebanyak 288 UMKM yang terdaftar Bahkan diantaranya telah selesai melunasi pinjaman tersebut Saya inginkan, sesuai dengan persyaratan yang disesuai anunya SKM dari Wali Kota untuk pengajuan kredit bertua Jadi, para pelaku kami yang ingin mengajukan kredit ketua, siapkan persyaratan yang telah ditentukan KTP, pasfoto, nusat nikah atau surat keterangan kolak, caranya hidup atau surat mati, MIB, dan surat jaminan Dan ada rekomendasi dari pimpinan kami Jadi, tolong beli Dan, kayak, sebenarnya gini Lalu kami, para wakil itu, ya, kalau memang ada peluang-peluang, segera Insya Allah, insya Allah, mesti bermudang, gak ada kamu untuk persyarat Jadi, yang penting, syaratnya sesuai yang dipersyaratkan Wali Kota Samarinda menduga SPBU, PM Nur, dan Trelis, suko melanggar garis sempadan bangunan Kondisi kawasan Jalan PM Nur Kota Samarinda Tepatnya di sekitar kawasan Pompensin dan Perumahan Rapak Binuang II Diketahui, Wali Kota Samarinda saat melakukan peninjauan langsung pada Sabtu 21 Oktober 2023 lalu Melihat langsung beberapa bangunan yang terindikasi melanggar garis sempadan bangunan Teman-teman semua, hari ini kita melakukan peninjauan Ada segmen di Renase PM Nur ini yang belum nyambuh Belum tersambuh akibat belum dilakukan penggalian Untuk mengalirkan air dari arah Wahid Hashim Tadi kita sudah dapat keterangan Saya sudah minta pada SPBU untuk membongkar tubuhnya dan memundurkan Karena diduga baik tubuh SPBU maupun keberadaan Trelis-Trelis ini memakai GSB Jadi dia tidak keluar dan besok Senin atau kelas kita akan melakukan pengukuran dan penentuan landlock Setelah itu apabila ini benar-benar kena dan kemungkinan akan kena Karena patokan kita tiang listrik Jadi lebih duluan tiang listrik daripada bangunan ini Setelah itu kita akan menurunkan perintah bongkar Untuk melakukan pembongkaran mandiri Dan jika tidak diindahkan maka kita akan melakukan pembongkaran dari tim bongkar pemerintah Update terbaru proyek pembangunan turap di kawasan Pasar Segiri di Jalan Dr. Setomo Tampak perubahan signifikan dari terakhir setelah kunjungan langsung Wali Kota Samarinda Andi Harun beberapa waktu lalu Namun ruas jalan pinggir sungai masih ditutup Jalur kendaraan masih dialihkan ke lajur jalan sebelahnya Pemerintah Kota Samarinda melakukan penggarapan proyek penurapan Sungai Karangmumus SKM di Jalan Dr. Setomo Samarinda Proyek ini diketahui menelan anggaran sebesar 4,7 miliar rupiah Dari APBD Murni 2023 Deddy Sumawardana selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Samarinda mengatakan Proyek tersebut akan berlangsung selama 6 bulan Yakni mulai Juni hingga akhir Desember 2023 mendatang Penutupan jalan akan berlanjut hingga pekerjaan selesai pada akhir Desember untuk memastikan mobilitas alat dan bahan proyek berjalan lancar Kendati demikian Masyarakat juga dibinta untuk tetap berhati-hati jika melewati kawasan Dr. Setomo Samarinda Ia juga menghimbau masyarakat agar bisa mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan Komentar Masyarakat Saber Masyarakat kota Samarinda mengapresiasi kerja-kerja wali kota Andi Harun yang gemar turun langsung ke lapangan Bahkan dalam pekan ini, wali kota Andi Harun banyak melakukan kunjungan ke beberapa proyek pembangunan Bahkan ada lokasi yang dikunjungi karena permintaan masyarakat yang selama ini dikeluhkan Setelah dikunjungi, wali kota Andi Harun langsung mengeksekusi hingga permasalahan dengan cepat terselesaikan Kayak kepemimpinan itu membuat masyarakat banyak yang memberikan komentar di media sosial Seperti komentar ini nih, soal program kredit bertuah Program yang memudahkan masyarakat dalam memulai usaha baru Dari Ed Muhammad Ancah Mantap Pak Wali Kota Samarinda Ulun bangga sebagai masyarakat Samarinda Nah ketahuan ini, yang komentar pasti orang banjar Kalau yang komentar satu ini, kayaknya gak perhatikan videonya Dari Ed Alif R Persyaratannya gimana pak, kalau mau kredit atau pinjam modal usaha Komentar selanjutnya Ini netizen yang komentari saat Pak Wali Kota sidak ke jalan Pem Nur Dari Ed Dewi Sartika Kaum Manawurah Hasan Panjang juga nih nama Aku gak bayangin ya, saat calon suaminya ijab kabul Bisa kebalik-balik nih nama Oke kita bacakan komentarnya ya Apa itu garis sepadan bangunan Min? Lagi males scrolling? Edeh, ini orang sudah namanya susah Males pula, double kill Tapi gak apa-apa Pertanyaan dia langsung dijawab sama netizen baik hati Dari Farid underscore Ruri Garis sepadan bangunan artinya garis batas minimal Yang membatasi batas bangunan dan batas lahan yang anda miliki Dengan lahan lain seperti jalan Lahan jaringan tegangan tinggi Tujuannya pemukiman hadir dengan rapi, aman dan nyaman Sepertinya yang komentar ini Alumni fakultas teknik atau gak alumni visipol Paham banget kayaknya Tapi terima kasih sudah bantu jawab Oke kita bacakan komentar terakhir Ini komentar netizen yang mungkin sering lewat jalan Dr. Stomo Atau mungkin dia warga situ kali ya Dari Ed Joko Sabto Pemimpin hebat merubah kota Samarinda secara cepat dan nyata Semoga sehat selalu Pak Wali Amin Terima kasih doanya Ada juga nih yang komentar Aku ribet memahaminya Dari Ed Sakmiah Amal Mantap ini Pak Wali Kota betul Ada perubahan perlu dicontoh Semoga beliau menjabat dua periode Amin Coba kita ulang di awal Dia ngomong apa Mantap ini Pak Wali Kota betul Mantap ini Pak Wali Kota betul Mudah-mudahan masyarakat sabar paham apa yang dia tulis ya Itulah tadi informasi terhangat Kami undur diri sampai jumpa di review pekan depan Pak Guru suka murid yang patuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.